Tembok Besi, Perbatasan Israel dan Gaza Setelah memiliki Iron Dome untuk melindungi dari serangan rudal Hamas, kini Israel meresmikan Iron Wall atau Tembok Besi guna mencegah penyusup dari Gaza Palestina yang hendak masuk Israel. Tembok Besi setinggi 30 kaki di atas tanah sepanjang 65 km mengelilingi perbatasan Gaza dan Israel. Proyek senilai 1,1 miliar dolar Amerika mencakup dinding besi di atas dan di bawah tanah, termasuk juga di bawah air, karena Gaza berbatasan dengan Laut Mediterania. Tembok Besi Tembok Besi memiliki sensor guna mendeteksi adanya terowongan bawah tanah, teknologi radar dan persenjataan yang dikendalikan jarak jauh. Pemimpin pembangunan Tembok Besi adalah Brigjen Eran Ovir. Selama 4 tahun membangun Tembok Besi, tentara dan pekerja konstruksi Israel diserang 15 kali oleh Palestina yang menguasai Gaza. Pemimpin pembangunan tembok, Saudara tembok besi ini bukan untuk mengurung orang Palestina di Gaza. Israel dan Palestina adalah dua negara berbeda, dengan perbatasannya masing-masing. Israel tentu saja berhak melindungi wilayah dan warganya dari ancaman, termasuk dengan membangun tembok besi. Di Indonesia saja, gedung DPR di Jakarta ada pagar. Ada pagar dan tembok. Masa iya, perbatasan negara Israel tidak ada pagar dan tembok? Ikuti informasi-informasi edukatif dari Fakta Israel. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih. 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 Terima kasih.